7 KOTA MATI DI DUNIA Di dunia ini banyak sekali kota-kota yang indah dan memiliki beragam destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi. Namun selain yang indah ada juga kota yang begitu menyeramkan dan memiliki cerita mistis di baliknya. Hingga saat ini kota-kota tersebut tidak berpenghuni dan ditinggalkan begitu saja oleh para penduduknya hingga menjadi sebuah kota berhantu. Apa saja kota-kota mati tersebut? Ini dia. Yang pertama adalah Gunkanjima di Jepang. Pulau Hasima atau yang lebih dikenal dengan Pulau Gunkanjima adalah salah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di Nagasaki. Pulau ini berpenghuni antara tahun 1887 hingga 1974 sebagai fasilitas penambangan batu bara. Pada tahun 1890, perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di sekitar pulau tersebut. Lalu pada tahun 1974, Mitsubishi secara senyum mengumumkan penutupan tambang tersebut dan akhirnya mengosongkan pulau. Pada tahun 2003, pulau ini diambil sebagai setting film Battle Royale 2, Requirem, dan hingga kini pulau Gunkanjima masih menjadi kota mati yang ada di Nagasaki, Jepang. Yang kedua adalah Krakow di Italia. Krakow terletak di daerah Basilisata dan Provinsi Matera. Kota ini mempunyai area yang khas dengan dipenuhi bukit yang berombak-ombak dan hamparan pertanian gandung serta tanaman pertanian lainnya. Pada tahun 1060, kepemilikan lahan Krakow dimiliki oleh seorang usku bernama Arnaldo. Hubungan yang berjalan lama dengan gereja membawa pengaruh yang banyak kepada seluruh penduduk. Namun di tahun 1891, penduduk Krakow mengalami banyak permasalahan sosial dan kemiskinan yang banyak membuat mereka putus asa dan inilah yang menyebabkan mereka bermigrasi. Hingga kini Krakow masih menjadi kota mati dan belum ada yang menempati. Kota Krakow juga pernah menjadi setting film The Prision of the Christ yang disutradarai oleh Mae Gibson. Yang ketiga adalah Kolmanskop di Namibia. Kolmanskop adalah kota hantu di sebelah selatan Namibia, beberapa kilometer ke pedalaman dari pelabuhan Luderis. Pada tahun 1908, kota ini ditinggali oleh orang-orang yang mencari kekayaan berupa berlian. Dalam dua tahun berikutnya, terciptalah sebuah kota yang lengkap dengan segala prasarananya seperti kasino, sekolah, rumah sakit, juga ada bangunan yang eksklusif. Namun, setelah adanya perang dunia pertama, harga berlian tersebut menurun drastis. Sehingga mulai pada tahun 1950-an, kota itu kosong dan tak berpenghuni lagi hingga sekarang. Yang keempat adalah Pripyat, Ukraina. Pripyat adalah kota mati yang terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina bagian utara. Pripyat didirikan pada tahun 1970 sebagai tempat tinggal bagi karyawan PLTN Chernobyl. Kota ini diresmikan pada tahun 1979, tetapi akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya pada tahun 1986 pasca bencana yang terjadi di Chernobyl. Sampai saat ini, Pripyat lumpuh total dan ditinggalkan begitu saja oleh para penduduknya. Yang kelima adalah Shanji di Taiwan. Kota Shanji pada awalnya dibangun untuk orang-orang kaya di Taiwan bagian utara. Namun, setelah banyak kejadian kecelakaan fatal selama pembangunannya, ditambah lagi dengan kurangnya biaya, maka proyek tersebut dihentikan pembangunannya. Rumor yang beredar di tempat ini adalah banyaknya hantu-hantu dari orang yang meninggal akibat pekerjaan proyek, sehingga tempat ini dikatakan sebagai kota hantu. Yang keenam adalah Oradour Surglénu di Perancis. Kengerian Perang Dunia Kedua di desa kecil ini adalah kisah tragis yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada Perang Dunia Kedua, sebanyak 642 penduduk dibantai oleh tentara Jerman sebagai hukuman untuk perlawanan Perancis. Menurut laporan yang ada, penduduk-penduduk tersebut digiring ke lumbung, di mana mereka ditembak di kaki sehingga mereka akan mati secara perlahan. Para wanita dan anak-anak yang sedang berada di gereja, semua binasa ketika usaha mereka untuk melarikan diri disambut oleh tembakan senapan mesin oleh tentara Jerman. Desa itu dihancurkan oleh Jerman sesudahnya, namun teruntuhannya masih berdiri hingga saat ini sebagai peringatan kepada orang mati dan mengingat perihua yang terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Yang ketujuh adalah Kadikchan, Rusia. Kadikchan adalah salah satu kota di Rusia yang juga ikut runtuh ketika Uni Soviet runtuh. Warga terpaksa pindah untuk mendapatkan akses layanan seperti air, sekolah, dan perawatan medis yang lebih layak. Negara memindahkan para penduduk selama dua minggu dan mereka dibawa ke kota-kota lain dengan dilengkapi pemukiman yang baru. Akibat dari kejadian itu, kota ini sekarang menjadi sepi dan ditinggalkan begitu saja oleh para penduduknya. Itulah tadi kota-kota mati yang telah ditinggalkan oleh para penduduknya dan kosong hingga saat ini. Masih adakah yang berniat pergi traveling ke kota-kota mati tersebut? Menurut kalian, kota mati mana nih yang begitu menyeramkan? Comment, like, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!